Sampai kita nih gawian ke tujuh mengkritisi ulama Oke manusia itu memang mahalul khotok wanisian Manusia itu tempatnya salah tempatnya lupa Pasti diantara ulama-ulama itu ada yang bepandir itu tak palatik lalu tak salah Atau dalam penyampaiannya ada kurang tepat itu dimaklum Karena si din manusia biasa Kalau kita hendak mengkritisi beliau, mengkritik beliau Lakukanlah kritik yang membangun Bukan kritik yang menghina kepada beliau Kalau kritik yang menghina itu kan sama dengan kita menghinakan orang Kita menasihati orang aja disuruh badap Menasihati orang Kadang kawapang menasihati orang itu di tengah orang banyak Memadahi kawan di tengah orang banyak Kayak ditapas semua kawan Kasusupanan, liir, paluh Di hadapan orang banyak ya Memadahi Cara kita mengkritik itu kritiklah dengan kritikan yang membangun Oh ada Tuan Guru nangta salah Bagaimana cara kita mengkritik beliau Dan ini memang salah Tuan Guru ini memang salah Kayak apa cara membujurakannya Tabayun dengan beliau Entah kita yang mendatangi Atau kita yang meminta beliau untuk datang ke satu tempat Diadakan pertemuan Bagusnya itu kita apa yang mendatangi Kita datangi Nah maaf lah Guru Kami datang ke sini silaturrahim Apa khabar jisidin Kami ini ada mendengar Pian membaca nangka ini Perasaan kami itu keliru Karena nangpian baca ini berbeda dengan di kitab Ano Di kitab ini nah Nah kitab ini Guru wey Bacaannya nangka ini pang Nangpian baca itu ambilan referensinya di kitab mana Kami hendak tahu apakah kami Nang memang kekurangan ilmu Ataukah memang Pian nang banyak bisi kitab Kami kena ada bisi Kami hendak tahu Oh jisidin aku ada dalilnya Nah aku mau ambil akan kitabnya Buka akan sidin misalnya kitabnya Nih kitabnya referensi dalilnya Oh bujur sekalunya Tarima dengan lapang dada Jangan mengancang bu Empun kita aja Pendapat tuh kada seputing Kayak itu caranya nang bagus Ini kan kada Gawiannya cuma mengkritik orang Bahkan ulun perhatiakan Di dunia maya itu Yang paling rancak mengkritik-mengkritik itu Kebanyakan di tiktok Tapi Tapi mengkritiknya nih Bukan kritikan yang membangun Bukan kritikan yang Yang membangun Ada ulun perhatikan Akun spesial Cuma spesial mengkritisi Tuhan Guru Ngarannya ngingin tuh aja Itu aja orangnya ngingin tuh aja Guru manapun Habib manapun Pasti diprotesnya Mau Tuhan Mau anum Tetap di komennya Jangan artinya Kelas-kelas nangkaya Nah anum-anum Abah kurusah kumpul Bapak Andir Ya diprotesnya Ajib juga Akun nangkaya ini Ini kan ada Dabula status di tiktok Tanya spesial Mengomentari orang aja Ada aja manusia Nangkaya inilah pelengkap alam Itu bang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu Ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbish rah li sadri Yassir li amri Wahlu naqdatan min lisani Yafkahu qawli Yusadid lisani Wahdi qalbi Bijahin nabiyyi Wa al-sahbi Wa al-ali Dusturakum Ya ahla Al-darak Wa ya ahla Al-batin Wa ya ahla Al-nubah Wa ya ahla Al-nur Amma baad Fakala Al-mualif Radiyallahu ta'ala Anhu Wanafajna Bih Bi'ulumih Wa asrar Fi Al-kulil Jannata Wa tana'am Bi'ibadatik Wa qila Lil'alimi Qifhuna Fashfa' Liman Ahbabta Fa'innaka La tashfa' Li ahadin Illa Shufi'at Faqama Maqam Al-anbiya Apabila Berkumpul Antara Seorang Alim Dan Ahli Ibadah Di Jembatan Titian Pas Disirot Waktu Menyebarang Itu Maka Akan Dikatakan Kepada Ahli Ibadah Masuklah Kedalam Surga Dan Bersenang Senanglah Melalui Ibadah Engkau Lalu Dikatakan Kepada Si Alim Tetaplah Disini Berikanlah Shufa'at Kepada Orang Orang Yang Engkau Cintai Sebab Sekali Engkau Memberi Shufa'at Kepada Seseorang Niscaya Shufa'at Engkau Akan Diterima Maka Ia Bangkit Berperan Seperti Para Nabi Nah Itu Bedanya Orang Alim Lawan Ahli Ibadah Jadi Ahli Ibadah Itunya Bila Disirot Kainah Masuk Hal Lagi Surga Aja Jin Haikam Masuk Surga Situ Nekmati Amal Ibadah Yang Sudah Ikam Kumpulkan Selama Di Dunia Terus Surga Ikam Ada Si Alim Ini Orang Alim Disuruh Badan Masuk Surga Sakalinya Mapa Hadangi Kakawanan Ikam Anak Murid Ikam Keluarga Ikam Sahabat Ikam Baris Syafaat Ibadah Ibadah Ini Bidanya Orang Alim Lawan Ahli Ibadah Si Alim Kawan Memberi Syafaat Gesan Orang Lain Berdiam Berdiam Alim Berdiam Tadi Ditunggu Nya Lekop In Ada Kawan Nang Kabau Nite Kapit Kawan Dibari Syafaat Akhirnya Iya Bangkit Si Alim Ini Berdiri Sebagaimana Makomnya Para Nabi Nabi Bisa Memberi Syafaat Si Alim Pun Dapat Bahagian Bisa Memberi Syafaat Nah Ini Untungnya Orang Nabi Si Ilmu Al-Khatib Meriwayatkan Hadis Dari Usman Ibn Affan Radiyallahu An Awal May Yashfa'u Yawmal Qiyamati Al-Anbiya Summal Ulama Summal Syuhada Yang Pertama Tama Akan Memberikan Syafaat Pada Hari Kiamat Adalah Para Nabi Ini Pemulaan Dulu Para Nabi Dapat Izin Khusus Dari Allah Untuk Memberi Syafaat Siapa Nang Dikah Andaki Siden Kawah Tapi Kalau Kita Maharap Syafaat Nabi Kira-kira Mungkinkah Kita Nita Buat Dapat Syafaat Nabi 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 Soalnya Kita Kada Kenal Dengan Nabi Nabi Cuma Tahu Dengaran Apakah Mungkin Kita Termasuk Orang Yang Diberikan Syafaat Oleh Nabi Kita Muhammad Kira-kira Mungkin Apakah Kita Masuk Apakah Ada Yang Diberikan Syafaat Oleh Nabi Muhammad Wallah Wallah Alam Tapi Mudahan Kita Masuk Beretaan Dapat Syafaat Nabi Lalu Yang Nomor Dua Setelah Para Nabi Bisa Memberi Syafaat Ternyata Para Ulama Nah Kira-kira Kalau Kita Lawan Para Ulama Ini Kawah Haja Akrab Kawah Haja Bapak Tuhan Lawan Tuhan Guru Ada Tuhan Guru Kita Akrapi Ada Tuhan Guru Kita Patuhi Ada Tuhan Guru Kita Dekati Kita Ambil Ilmunya Kita Perkenalkan Nama Kita Anak Kita Supaya Ada Bahagian Yang Diingat Dalam Hati Sidin Apalagi Belang Tuhan Guru Paling Nyaman Kita Perkenalkan Diri Kita Terus Kita Minta Doa Apalagi Sahawar Kita Pinandu Benar Guru Lawan Kita Untung Benar Kira Kira Di dunia Pinandu Mudah Di akhirat Pinandu Kada Di hijab Tuhan Bisa Di dunia Bapak Tuhan Sampai Di akhirat Pinandu Mau Itu Tuhan Kita Berharap Benar Nomor Dua Ini Harapan Harapan Ganal Bisa Memberi Syafaat Lawan Kita Nabi Itu Memang Kita Harap Selalu Nah Disamping Nabi Ada Lagi Alternatif Lain Kita Harap Syafaat Ulama 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 Orang 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 Alim Makanya Guru Guru Mah Misalnya Kedih Hirani Sidin Kok ada Guruna Lain Lagi Lalo Guru Pinandu Semalam Manang Bapak Potolan Pian Semalam Bang Bu Haji Guru Ini Jepang Barang Sampai Kamu Disini Minta Tolong Nah Anu Loko Pinat Gulincir Nah Bisa Diangkot Sidin Bisa Bisa Jadi Nangka Itu Suma Syuhada Kemudian Nangka Tiga Nangkawa Memberi Syafaat Itu Orang Nang Mati Syahid Tapi Dalam Hadis Lain Disebut Orang Mati Syahid Ini Syafaat Berbatas Cuma Sampai 70 Orang Itu Pun Dari Jalur Keluarganya Bila Kada Bekula Lawannya Kada Kawa Dapat Kalau Nabi Itu Bebas Siapapun Nangk Dibari Sidin Ulama Bebas Siapapun Nangk Dibarinya Tapi Kalau Orang Mati Syahid Itu Berbatas 70 Ikung Haji Nangk Boleh Dibarinya Itu Pun Dari Pihak Keluarga Pokoknya Ada Jalur Ikatan Darah Nah Mamarinanya Sapupunya Dan Sanaknya Atau Misalnya Gara-gara Hubungan Pernikahan Mintuhanya Atau Misalnya Kakak Iparnya Nah Ini Bisa Diberikan Syafaat Oleh Orang Nang Mati Syahid Terbatas Untung Tupian Mau ada Bisi Datu Bahari Ditimbak Belanda Itu Mati Syahid Untung Datu Kutu Bahari Berjuang Bahari Pas Ditimbak Karena Bedil Belanda Beluang Diparut Langsung Mati Datu Mati Syahid Kawah Memberi Syafaat Waktu Dikeluarkan Resolusi Jihad Dipatu Jihad Oleh Kihaji Hashim Asyari Bahwa Rakyat Indonesia Wajib Membela Tanah Airnya Wajib Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Maka Perintah Itu Berlaku Kepada Rakyatnya Kepada Rakyat Indonesia Akhirnya Banyak Orang-orang Yang Mati Syahid Disitu Membela Tanah Air Sudah Merdeka 1945 Kemudian 19 Berapa Terjadi Terjadi Agresi Militer Belanda Akhirnya Indonesia Ini Wajib Mempertahankan Kemerdekaan Itu Apa Caranya Supaya Indonesia Bisa Bertahan Keluarlah Resolusi Jihad Dari Para Ulama Tentunya Tentunya Diantaranya Hadratus Sheikh Haji Hashim Ash'ari Kayaknya Gusdur Ini Mengeluarkan Pendapat Bahwa Fardu'ain Hukumnya Mempertahankan Kemerdekaan Ada Kalau lagi Diambil oleh Orang Nah Disitu Banyak Yang Mati Syahid Termasuk Jenderal Malabi Mampus Pada Saat Itu Jenderal Malabi Itu Bubuhan Belanda Mampus Kena Bom Nah Maka Tanggal Itu Ditetapkan Sebagai Hari Santri Hari Santri Oleh Pak Jokowi Diusulkan Oleh Ino Bahwa Hari Dimana Saat Santri Membela Tanah Air Mempertahankan Kemerdekaan Itu Diperingati Sebagai Hari Santri Awalnya Usulannya Itu Hari Hari Santri Jerpak Presiden Ditetapkan Satu Muharram Diprotes Oleh Ulama Kita Satu Muharram Itu Pak Presiden Itu Hari Rayanya Umat Islam Seluruh Dunia Tahun Baru Islam Tidak Perlu Dikatakan Hari Santri Kadada Kesan Tersendiri Carilah Sejarah Yang Lain Akhirnya Dicari Ternyata Ditetapkan Tanggal Berbetak 22 Oktober Iyalah Hari Santri Tak Iyalah Ingatlah 22 Oktober Seingat Sakad Itu Santri Tuan Guru Kiai Bergerak Bergerak Mempertahankan Kemerdekaan Kita Merebut Supaya Kita Jangan Mendapatkan Kemerdekaan Itu Sudah Uyuh Apalagi Mempertahankan Kemerdekaan Uyuh Sudah Merdekaan Supaya Jangan Dijajah Orang Lagi Uyuh Lagi Merebut Merebut Mendahulu Kan Belum Merdeka Kisahnya Kerajaan Kerajaan Masih Masing-masing Ada Samudera Pasai Kerajaan Aceh Kerajaan Demak Dan Seterusnya Itu Sejarah Sejarah Bahari Jadi Orang Yang Mati Syahid Bisa Memberi Syafaat Tapi Terbatas Hanya Sampai 70 Orang Itu Pun Hanya Dari Pihak Keluarganya Nang Kada Bakulah Kada Dahak Ini Memberi Syafaat Aku Betatangga Jaluan Ikam Kita Betatangga Warah Tapi Lain Jalurnya Parinduannya Lain Kada Kawa Hadis Serupa Juga Diriwayatkan Dari Anas Radiyallahu'an Fadlul Ulama'i Ala Ghairihi Kafadlin Nabiyyi Ala Ummatih Keutamaan Orang Alim Dibanding Dengan Orang Lainnya Adalah Seperti Keutamaan Seorang Nabi Dibanding Umatnya Artinya Orang Alim Ini Liwar Pangkatnya Tinggi Ibaratnya Nabi Orang Alim Itu Kayak Nabi Nang Orang Biasa Nang Kada Alim Kayak Umat Nabi Nah Kayak Itu Makanya Mumpian Hendak Bapangkat Jua Pilihlah Pangkat Yang Paling Tinggi Setelah Pangkat Nabi Di Bawah Daripada Pangkat Nabi Maksudnya Yaitu Pangkatnya Ulama Orang Alim Pangkatnya Tinggi Dan Hadis Riwayat Dari Jabir Radiyallahu Akrimul Ulama'a Fa'innahum Warathatul Anbiya Faman Akramahum Faqad Akram Allah Warasulah Muliakanlah Para Ulama Sebab Mereka Adalah Pewaris Para Nabi Ulama Itu Mewaris Para Nabi Nang Dibawanya Ilmu Ilmu Adalah Warisan Para Nabi Beda Dengan Karun Karun Itu Mewaris Harta Kalau Ulama Ini Meambil Warisan Daripada Para Nabi Ilmu Nanti Bawanya Orang Yang Memuliakan Mereka Samalah Keadaannya Menghormati Allah Atau Memuliakan Allah Dan Rasulnya Karena Ulama Ini Termasuk Si'ar Allah Yang Ada Di Muka Bumi Allah Ta'ala Kan Di Muka Bumi Banyak Bisi Si'ar Si'ar Apa Bahasa Kita Si'ar Bang Apalah Bahasa Kita Si'ar Tuhan Banyak Bisi Si'ar Di Muka Bumi Masjid Si'ar Allah Sopah Dan Marwah Itu Si'ar Allah Makanya Bila kita Sa'i Sa'i Atau Umroh Atau Melaksanakan Haji Bila kita Mendaki Naik Ke Bukit Sofa Atau Naik Ke Bukit Marwah Kita Disunatakan Membaca Sopah Sopah Dan Marwah Termasuk Si'arnya Allah Banyak Si'ar Allah Di Muka Bumi Baitullah Si'ar Allah Termasuk Di antara Si'ar Allah Naadani Muka Bumi Ulama Orang Orang Alim Maka Apabila Kita Memuliakan Lawan Orang Alim Maka Ini Berarti Sama Memuliakan Allah Dan Rasul Nya Karena Pada Hakikatnya Nang Maangkat Memuliakan Orang Alim Adalah Allah Nang Menyuruh Memuliakan Orang Alim Adalah Rasulullah Maka Saat Kita Memuliakan Ulama Berarti Kita Memuliakan Allah Dan Rasulnya Pahaman Bebalikannya Mun Memusuhi Ulama Amun Mahualani Ulama Berarti Sama Dengan Memusuhi Dan Mahualani Allah Dan Rasulnya Nah Makanya Jaga Adab Kita Baik-baikan Jangan Sampai Kita Gawian K7 Mengkritisi Ulama Oke Manusia itu Memang Mahallul Khotok Wannisyan Manusia itu Tempatnya Salah Tempatnya Lupa Pasti Di antara Ulama-ulama Itu Ada Nang Bepandir Itu Tapa Latik Lalu Tasalah Atau Dalam Penyampaiannya Ada Kurang Tepat Itu Dimaklum Karena Sidin Manusia Biasa Kalau Kita Handak Mengkritisi Beliau Mengkritik Beliau Lakukanlah Kritik Yang Membangun Bukan Kritik Yang Menghina Kepada Beliau Kalau Kritik Yang Menghina Itu Sama Dengan Kita Menghinakan Orang Kita Manasihati Orang Disuruh Badab Manasihati Orang Kadang Kawapan Manasihati Orang Di Tangah Orang Banyak Memadahi Kawan Di Tangah Orang Banyak Kayak Ditapas Semua Kawan Kasusupanan Liir Paloh Di Hadapan Orang Banyak Memadahi Eh Ikam Jangan Lagilah Guring Malandau Subuh Jam Sambilan Tangah Orang Banyak Di Pangantinan Madahi Makanya Ring Melapung Itu Bukan Kritik Yang Membangun Bukan Menasihati Dengan Cara Benar Itu Memberi Malu Orang Cara Menasihati Yang Benar Tarik Berduaan Eh Wal Cukup Dah Jangan Lagi Malandau Tarus Ikam Umur Berapa Sudah Cucuk Ikam Raja Kipina Sampit Benar Sumbuh Yang Subuh Parai Tarus Berduaan Mamadahi Biar Biar Tidak Kayak Apa Bapak Nah Mamadahi Berhimbat Itu Ada Masalah Tapi Di Pangantinan Madahi Orang Kayak Ditapas Semua Orang Jadinya Asalnya Orang Tahu Bahwanya Malandau Akhirnya Orang Tahuan Sabenua Anam Tahuan Orang Saruan Pangantin Nah Cara Kita Mengkritik Itu Kritik Dengan Kritikan Yang Membangun Oh Ada Tuan Guru Nangta Salah Bagaimana Cara Kita Mengkritik Beliau Dan Ini Memang Salah Tuan Guru Memang Salah Apa Cara Membujur Akannya Tabayun Dengan Beliau Entah Kita Yang Mendatangi Atau Kita Yang Meminta Beliau Untuk Datang Ke Satu Tempat Diadakan Pertemuan Bagusnya Kita Apa Mendatangi Kita Datangi Nah Maaf lah Guru Kami Datang Ke sini Silaturrahim Apa Habar Kami Ada Mendengar Pian Membaca Nangke Ini Perasaan Kami Itu Keliru Karena Pian Baca Ini Berbeda Dengan Di Kitab Anu Di Kitab Ini Nah Kitab Ini Guru Bacaannya Nangke Ini Pang Nang Pian Baca Ambilan Referensinya Di Kitab Mana Kami Tahu Apakah Kami Memang Kekurangan Ilmu Ataukah Memang Pian Banyak Bisi Kitab Kami Kedada Bisi Kami Tahu Oh Aku Ada Dalilnya Aku Ambil Kitab Buka Kitab 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 Referensi Dalilnya Oh Bujur Sekalunya Tarima Dengan Lapang Dada Jangan Mengancang Bu Empun Kita Pendapat Tuh Ada Seputing Kayak Itu Caranya Bagus Ini Kan Gawian Cuma Mengkritik Orang Bahkan Ulun Perhatiakan Di Dunia Maya Itu Yang Paling Rancak Mengkritik Mengkritik Itu Kebanyakan Di TikTok Tapi Mengkritik Nih Bukan Kritikan Yang Membangun Bukan Kritikan Yang Yang Membangun Ada Ulun Perhatikan Akun Spesial Cuma Spesial Mengkritisi Tuan Guru Ngarannya Ngingin Itu Guru Manapun Habib Manapun Pasti Di Protesnya Mau Tuhan Mau Anom Tetap Di Komen Jangan Artinya Kelas Senang Kayak Nah Anom Abah Kurusah Kumpul Bepandir Ya Di Protesnya Ajib Juga Akun Nang Kayak Ini Ada Status Di TikTok Sepesial Mengumentari Orang Ada Manusia Nang Kayak Inilah Pelengkap Alam Itu Yang Dikritik Ini Ulama Ulama Ini Syiarnya Allah Memuliakan Ulama Berarti Memuliakan Allah Dan Rasulnya Menghinakan Ulama Berarti Menghinakan Allah Dan Rasulnya Hati-hati Ma'asyur Al-Muslim Jaga Tangan Kita Jangan Sampai Mengetik Hal-hal Yang Berbau Tidak Baik Apalagi Dalam Hal Itu Memprotes Tidak Mengakui Mengakui Kesalahan Berjiwa Berjiwa Besar Nah Ma'af Kau Muslimin Dimanapun Berada Yang Mana Mendengar Artinya Caramah Ulun Nangka Ini Itu Isinya Tak Salah Sebenarnya Isinya Nangka Ini Inam Wujur Ulun Mengakui Kekhilapan Ulun Ulun Salah Ini Top Tuan Guru Nangka Itu Wani Mengakui Kesalahan Berjiwa Besar Itu Namanya Itu Gentleman Namanya Wani Mengakui Kesalahan Tapi Adalah Manusia Nang Hakun Mengakui Salah Yok Jarang Ada Aku Salah Jarang Ada Nangka Itu Karanjakan Salah Tetap Mengancang Wujur Ampun Kujah Nah Ini Nang parah Salah Tapi Mengakui Bu Wujur Itu Salah Itu Coba Belajar Gentleman Hidup Berjiwa Besar Itu Men Dasar Salah Aku Salah Tapi Beminik Minik Ini Kan Mengancang Lalu Mengancang Menambahi Masalah Bia Mengancang Wujur Ampun Kujah Salah Dalilnya Kaman Aja Kaman Cari Dede Sabuting Ingatnya Dalilnya Disini Kada Aja Aku Aasa Ingat Jangan Membawa Aasa Ingat Orang Betul Sudah Surung Dalilnya Membawa Aasa Ingat Jangan Mengancang Itu Di Hujurnya Dikencangi Orang Lalu Ike Sekali Lagi Mengancangi Aku Tampar Itu Ramin Makanya Kita Muliakan Ulama Siapapun Tuhan Gurunya Itu Siapapun Tuhan Gurunya Muliakan Mau Beliau Anum Umurnya Tuhan Umurnya Banyak Bisi Murid Banyak Bisi Jamaah Sedikit Bisi Murid Sedikit Bisi Jamaah Tetap Kita Muliakan Beliau Bahasa Bahasa Bisa Kita Muliakan Nah Harus Dimuliakan Itu Tuhan Guru Jaman Bisa Bisa Tuhan Bisa Tuhan Tuhan Teribu Kelas-kelas Imam Ghazali Disambati Seorang tanding dengan Imam Ghazali Imam Ghazali itu Tiga tahun belajar Kitab ini bertulis tangan Belajar lawan guru Belajar sidin lawan Imam Al-Harmain Belajar sidin Ilmu itu dicatat supaya tidak hilang Babaya bulik di perjalanan Dirampok orang Waktu dirampok Imam Ghazali menyesah Disasah sidin indung perampok tadi Wahai pimpinan perampok stop Kenapa hajat perampok Nyesah aku Nama teh ya Warninya nyasah aku kau nek Jadi Imam Ghazali Menikam nama rampok Aku ayu ha Ambil berataan harta Tapi satu yang kau minta Buku-buku kembalikan Aku lapah Tiga tahun Kau menyuntan itu Kedudu guna juga Imam Ghazali Becuntan kitab Ada harganya juga Sakalinya apa Pimpinan perampok itu Bu ucap Eh Ghazali Kenapa ikam mencari ibuku Ikam kada hafal kah Pelajaran ikam selama tiga tahun Indung perampok Bum-bumai pulang Ikam tiga tahun Mengaji Andalan ikam Cuma mencatat kah Ikam kada menghapal Lawan ilmu Apa Imam Ghazali Langsung merigap Dada Merigap Bujur juga lah Pimpinan perampok Aku tiga tahun Belajar menulis suara Mahapalkan Kada rugi aku Berarti aku masih Tergantung lawan kitab Kada banyak misi hafalan Mulai hari itu Imbah tulisan tadi Diunjuk oleh perampok Dan Imam Ghazali Bulik sidin karumah Mahapal pelajaran Yang didapat selama tiga tahun Tadi Aku wajib hafal Pelajaranku sabarataan Yang sudah kutulis selama tiga tahun Akhirnya Imam Ghazali Mendapati tulisan-tulisannya itu Berada di luar kepala Sudah Artinya semuan Hapal Nah itu Orang-orang bahari itu Ilmu itu dihapal Nah sehingga orang bahari itu Kitab ini Hanya sekedar Tanda belajar Amun orang Nang apa Sebenarnya ilmu orang Kada bandak disini lagi Orang sudah bandak disini Nah sehingga dikatakan Ala ilmu Fissudur La Fissutur Ilmu itu Anda katanya di dada Bukan di kitab Pahamlah Asalnya memang di kitab Tapi ini rujukan aja Tulisan Tapi nak ianya Dibuat disini Masuk akan kesini Itu orang bahari Jenius Imam Ghazali Pintar Mahapal Nah ada kita nih Pembebel Utak Empat lima kali Mbahce ya Kada hafal juga Napa Kayak apa guru Jari sip Supaya apa hafalan Di antaranya Ano Saban hari Makan kismis Dua puluh satu Biji Anak-anak pian nih Bagus dimakani kismis Kismis Dua puluh satu Biji Jangan kurang Jangan labih Sehari makan kismis Dua puluh satu Biji Subuh Misalnya Sepuluh Kena Malam Sabelas Dua puluh satu Atau subuh Dua puluh satu Bisa kan Bapak Paling betuk Ini salah satu Nih Maulah otak kita nih Jenius Orang jenius itu beda Dengan orang pintar Ada jenius Ada pintar Ada 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 Jenius Itu Deser Jenius Kayak Imam Ghazali Imam Shafi'i Imam Bukhari Imam Shafi'i itu Bila menghapal Subalah sini Ini tutupi dulu Harus ditutupi Amunnya Tabuka Keduanya Kita lihat Saking berikitnya Hapalan Buhan Sidin Imam Bukhari Sekali Dengar Hadis Langsung Hapal Kita Mau Tuhuk Mendengar Ya Tampai Bangang Ada 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 Hapalan Lalu Nah Itu Salah Satu Hapalan 21 Biji Makan Kismis Imbah itu Bila lalu Di pakuburan Jangan Membacai Ngaran Ngaran Nambah tulisan Dibatur Kuburan Karena Membacai Ngaran 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 Termasuk Maulah Tumpul Hapalan Kita Ini Bila lalu Di kuburan Bustan Bin Saman Subalah Aryah Binti Kadri Ngapak Dibacai Betul Membacai Itu Ngaran Maulah Hapalan Kita Tumpul Termasuk Maulah Kadatapi Pahapalan Kadatapi Pahingatan Bahkan Hapalan Itu Bisa Hilang Karena Memang Rancak Bagawi Mausiyat Makanya Orang Nah Hapal Quran Itu Jangan Tau Lalu Banyak Berjalan Orang Nama Hapal Quran Itu HP Jangan Tau Banyak Di Tangan Ini Mahapal Quran HP Di Tangan Beendak Buka Buka Kelihatan Sehingga Hilang Satang Hajus Hapalan Barat Orang Behapal Ini Kadanya Nyamanan Makanya Imam Syafi'i Itu Kan Pernah Mengadukan Buruknya Hapalan Beliau Padahal Sekalas Imam Syafi'i Masih Artinya Mengadukan Kepada Gurunya Kenapa Ulun Kurang Hapalan Syak Syakautu Ila Waqe'in Aku Mengadukan Masalahku Kepada Imam Waqe'i Apa Nanti Aduakan Si Din Nanti Aduakan Si Din Itu Jahatnya Hapalan Beliau Maka Imam Waqe'in Memberikan Arahan Supaya Imam Syafi'i Meninggalkan Mausiyat Kenapa Maka Disuruh Ke itu Karena Disebut Ilmu Itu Adalah Nur Wa Nurullah Layuh Dali Asi Ilmu Itu Adalah Cahaya Cahaya Allah Nurnya Allah Itu Kada Pacang Diberikan Kepada Orang Ahli Mausiyat Makanya Mungkin Lagi Sekolah Orangnya Be Kekawanan Bemausiyatan Kada Harapan Pendapatan Lalu Ilmu Kada Berkat Lalu Ilmu Kada Berikit Nah Itu Orang Alim Harus Banyak Hapalan Kada Kegembangan Dihapal Begambatan Dihapal Jadi Kada Tergantung Dengan Kitab Kitab Ini Memang Orang Belajar Tapi Dimasukkan Orang Kesini Begambatan Buati 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 Ada Kita Melihat Tuan Guru Misalnya Jangan Dikritik Langsung Misalnya Pina Belain Lawan Kita Kena Dulu Mengkritik Coba Kita Kaji Penyampaian Beliau Kenapalah Guru Ini Maka Menyampaikan Nang Kayini Dimana Si Din Mengambil Dalil Kita Sebagai Orang Bungol Kena Dulu Nyalahkan Kita Cek Dulu Kayak Apa Si Din Dimana Si Din Mengambil Dalil Nya Jangan Kita Kita Nang Kada Sekolah Sok Soan Mengomentari Orang Nang Ahlinya Disitu Si Din Sekolah Pondok Sepuluh Tahun Majar Di Pondok Lima Tahun Berkecimpung Di Masyarakat Majar Masyarakat Bertahun Tahun Pas Si Din Membaca Pindah Balain Lawan Kita Lalu Kita Protes Kena Dulu Kalau Kok Pindah Si Din Ada Dalil Nang Lain Diambil Si Din Karena Ilmu Itu Banyak Ilmu Itu Luas Nah Ini Penting Benar Kita Hidup Jangan Sampai K7 Mem Protes Urang Tapi Protes Orang Deser Nyaman Pemain Paling Lapah Memprotes Siapa? Penonton Penonton Di Stadion Protes Paling Kade Muka Tipe Paling Iya Jauh Nonton Di Tempat Kade Memprotes Pak Ianya Aku Melihat Sekong Ini Bula Kade Mau Masuk Tidak Upset Muar Banget Aku Aku Jaka Kayak Aku Masuk Aku Sipak Tade Ujir Mahayal Coba Turun Pian Ke Lapangan Kayak Penguhnya Meirit Bula Nyaman Kah Mahingal Salah-salah Dikit Plit Ditio Puasit Kadanya Nyamanan Seorang Mengomentari Duduk Cangang Hadapan Tipe Apulang Jaka Di stadion Kan Melihat Langsung Ini Hadapan Tipe Bah Kakak Itu Hasisi Pakan Genceng Aku Ujir Urang Haja Masuk Standar Nasional Seorang Standar Mana Seorang Standar Kecamatan Jaka Masuk Urang Standar Nasional Nanti Protes Seorang Kecamatan Jaka Masuk Kayak Pak Nah Memang Biasanya Apa Yang Memprotes Ini Bilang Liwar Bang Itu Istilahnya Menampayakan Benar Bahwa Ini Kosong Teng Kosong Nyaring Bunyinya Tahuan Nurang Jurang Kakak Itu Lakon Makanya Orang Beilmu Ada Ilustrasinya Orang Beilmu Otak Beandak Di Dalam Otak Beandak Ini Buku Besusun Dalam Otak Ilustrasinya Ada Gambar Sebuting Menyembati Dalam Otak Kosong Kitab Buku Dada Tapi Menyembati Orang Memprotes Orang Ini Diprotes Ini Kenapa Ini Tahu Orang Bungol Usah Dilewani Usah Dilewani Itu Orang Bungol Kita Kancangi Ya Tetap Bawa Lagu Inyak Beranai Jersidin Artinya Jersidin Mun aku Malawani Itu Waktuku Terbuang Sedangkan Aku Handak Majar Sedangkan Aku Diperlukan Itu Dan Ini Oleh Umat Aku Malawani Ini Bah Buang Buang Waktu Jersidin Ano Untung Redaksinya Aku Ambil Di kitab Ano Redaksinya Ini Nah Rami Lalu Ilmu Kelihatan Luasnya Jadinya Dinto Isyakah Barut Lepar Kita Kedua Makanan Malam Ini Makan Masing Masing Sudah Berjanji Kedua Makanan Nah Dinto Sekir Ibn Asakir Meriwayatkan Hadis Dari Abu Sa'id R. R. Siapa Yang Mengajarkan Satu Ayat Dari Kitab Allah Mengajarkan Quran Seayat Atau Satu Bab Dari Ilmu Mengajarkan Satu Bab Ilmu Ini Pembahasan Ilmu Ini Pembahasan Sembahyang Pembahasan Buuduk Satu Bab Ilmu Diajarkannya Niscaya Allah Akan Mengembang 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 Biakkan Atau Menumbuhkan Pahalanya Sampai Hari Kiamat Nah Ini kabar Gembira Gesang Gesang Orang Nama Ajari Quran Untung Nama Ajari Kakan Akan Quran Atau Melajari Orang Tuhan Baca Quran Satu Ayat Pian Melajari Allah Ta'ala Ulahakan Pahalanya Malatik Terus Sampai Hari Kiamat Atau Melajari Orang Satu Bab Ilmu Tapi Maksudnya Ilmu Manfaat Ilmu Khususnya Berkaitan Dengan Ilmu Fardu'ain Diajarkannya Masalah Wudhu Masalah Sembahyang Masalah Mandi Wajib Masalah Puasa Masalah Zakat Diajarkannya Lawan Orang Allah Ta'ala Berikan Pahalanya Tuh Nah Tumbuh Terus Sampai Hari Kiamat Nah Luar Biasa Benar Ini Pahala Orang Mak 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 Untung Orang Nama Ajar Untung Benar Nama Ajar Ini Ada Tapi Savat Bajikir Tapi Ada Pahalanya Pilih Nama Ajarnya Ada Dapat Pahala Untung Benar Sampai Hari Kiamat Tumbuh Untung Benar Untung Cara Kisah Untung Makanya Jangan Koler Melajari Orang Jangan Koler Melajari Ayat Quran Jangan Koler Melajari Orang Ilmu Semua Pacang Maulah Keberuntungan Kepada Kita Kita Beretaan Untung Kita Beretaan Shoting Hadis Lagi Bahan Yang Ibn Majah Mariwayatkan Dari Mu'ad Bin Dari Mu'ad Bin Jabal Siapa Yang Mengajarkan Suatu Ilmu Ia Akan Memperoleh Pahala Orang Yang Mengamalkan Ilmu Itu Tanpa Mengurangi Pahala Orang Yang Mengamalkannya Ini Untungnya Kita Melajari Orang Ilmu Sebuting Apa Contohnya Malajari Orang Baca Pateha Bisa Orang Baca Pateha Gara Gara Kita Bila Inya Membaca Pateha Kita Dapat Pahala Juga Tanpa Mengurangi Pahala Pateha Orang Membaca Tadi Artinya Orang Membaca Tadi Dapat Pahala Kita Malajari Inya Bahari Pun Dapat Pahala Itu Untungnya Malajari Orang Kita Malajari Orang Sembah Yang Kita Malajari Orang Beudu Kayak Apa Caranya Beudu Bisa Orang Itu Beudu Maka Pas Orang Itu Beudu Inya Beudu Dapat Pahala Kita Malajari Inya Pun Pasti Dapat Pahala Untungnya Malajari Orang Makanya Jangan Koler Malajari Orang Utamanya Anak Seorang Keluarga Seorang Dilejari Dulu Bujur Dilejari Nyaman Waktu Juga Takutan Laku Ketahuan Bini Adana Mancet Apa Lu Boleh Kawan Udah Parak Sampai Ke Tujuan Lu Boleh Hp Bersandi Bang Orang Jangan Bedudus Belak Belakan Aja Siapa Aja Bini Ano Bini Ano Atau Nah Nah Itulah Yaudah Bujur Ramal Tidak Laki Sako Bian Sako Jalun Lakinya Mumpian Meijinakan Nah Apa Pau Janyam Bini 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 Tatak Pangerahatan Guring Bikirakan Bini Ano Tidak Laki Bini Bini Tidak Tidak Ada Denyamannya Lagi Bini Seumuran Bini Tidak Nama Ulah Nyaman Salah Satunya Bini Jadi Intinya Bini Pembahasan Kita Malam Hari Ini Nama Asyarat Muslimin Intinya Masih Membahas Masalah Ilmu Dan Ini Menjadi Fokus Pikiran Kita Keapa Caranya Kita Ini Supaya Bisa Mencetak Generasi Generasi Yang Alim Pada Berikutnya Kita Sudah Nangkada Tapi Alim Bahkan Kita Kelas Belum Belum Bisa Disambat Orang Alim Masih Kelas Kita Belajar Kita Berkahendak Mencetak Orang Orang Yang Hebat Lebih Hebat Daripada Kita Di Belakang Kena Turunan Turunan Kita Berikutnya Lebih Hebat Daripada Kita Kita Handa Kayak Itu Kalau Abahnya Mambi Lupah Di Pahumaan Maka Kita Harus Mencetak Anak Kita Nang Jadi Boss Pahumaan Kita Tuhok Dan Membilupah Membilupah Di Pahumaan Kita Cetak Anak Kita Supaya Lebih Hebat Daripada Kita Abahnya Jadi Mantri Kampungan Kita Cetak Anak Kita Jadi Pimpinan Rumah Sakit Abahnya Di Kampung Jadi Pembakal Kita Ulah Anak Kita Minimal Jadi Bupati Mempersiapkan Regenerasi Yang Lebih Baik Abahnya Jadi Tuan Guru Beusaha Mencetak Anak Supaya Kawa Melebihi Daripada Saurang Saurang Jadi Tuan Guru Bisi Anak Kayak Caranya Anak Supaya Lebih Hebat Daripada Saurang Lalu Nang Dikarasi Benar Belajar Dikarasi Supaya Ikam Menyepanakan Abah Supaya Ikam Jangan Menyepanakan Keluarga Keluarga Kita Alim Masa Ikam Bungol Lalu Semangat Jadinya Ada Motivasi Ada Dorongan Semangat Aku Jadinya Kada Boleh Bungol Abah Alim Masa Aku Bungol Aku Harus Jadi Orang Hebat Semangat Akhirnya Menuntut Ilmu Kita Ini Kalian Kalian Alim Cukup Aku Mengharap Syafaat Sidi Seperti 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 Minta Halal Minta Maaf Benar Ulun Datang Minta Rela Rencana Ustaz Nasrullah Tahu Sibuk Hari ini Sibuk Benar Akhirnya Kau Yuhan Menyawat Takan Mandi Untung Sawat Mandi Tidak 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Mudah 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 Dilwaskan Rezeki Halal Banyak Bisi Duit Kada Lapah Mencarinya Nah Manah Tahu Tang Lakas Lunas Nah Mana Belum Kawin Lakas Kawin Nah Sudah Bisi Anak Anaknya Pak Sian Solihin Solihat Hidup Kita Beratan Berkat Selamat Bahagia Sukses Dunia Sampai Akhirat Hidup Kita Beriman Maninggal membawa iman Masuk surga Begairi hisab Bekumpul Bersama Nabi Muhammad Biberkati Nabi Wa Ahli Baytih Bihrumati Hadhal Majlis Al-Mubarak Ya Rahman Rahimin Subhanakallahumma Bihamdika Shaduala ilaha ilanta Astaghfiruka Wa atubu ilaikum Al-Hadratin Nabi Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Astaghfirullah Rabbana anfa'na bima'alamdana Rabbi alimna Al-Ladhi anfa'na Rabbi faqihna Wa faqih ahlana Wa qaraba dinlana Fi dinina Rabbana Hablana Min azwajina Dhurriyatina Qura ta'ayyuna Ja'ana Al-Muttaqina Imama Sallallahu ala zinna Muhammadu alayhi wa sallam Alhamdulillahi Rabbil alamin